Bahasa Melayu Larantuka Kota Larantuka saat ini adalah komunitas yang cukup homogen, meskipun sebagian besar terdiri dari penutur bahasa Melayu Larantuka, yang banyak diantaranya memiliki keturunan dari para penjajah Portugal dan pengikut mereka dari semenanjung Melayu yang tiba di Larantuka pada abad ke-17. Meskipun demikian, Larantuka memiliki akar dalam beragam komunitas yang tertarik pada pemukiman tersebut. Komunitas Melayu Larantuka mempertahankan identitas budaya dan linguistik yang terpisah dari penutur Lamaholot yang mengelilingi kota. Bahasa Melayu Larantuka berfungsi sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari di kota tersebut dan merupakan bahasa asli bagi sebagian besar penduduk. Masyarakat penutur bahasa Melayu Larantuka menyebutnya sebagai bahasa nagi, yang mungkin berasal dari kata negeri, yang berarti desa, akhirnya berasal dari bahasa sanskerta. Nagi juga merupakan istilah untuk kota dan kelompok etnis yang menuturkan bahasa ini. Komunitas ini memiliki identitas etnis yang kuat dan berbeda dengan bagian lain di Indonesia bagian timur di mana bentuk-bentuk fernakular Melayu digunakan. Penutur bahasa Melayu Larantuka cenderung membedakan bahasanya dari bahasa nasional yang terstandarisasi, yaitu Indonesia, meskipun terdapat beberapa interferensi. Sejarah Larantuka merupakan pos Portugal mulai dari akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19, dan selama sebagian periode tersebut, dari jatuhnya pemukiman Portugal di Solor pada tahun 1613 hingga bangkitnya koloni Portugis di Timur-Timur, Larantuka merupakan koloni utama Portugal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa bahasa Portugis memiliki pengaruh mendalam terhadap perkembangan bahasa Melayu Larantuka. Lebih penting lagi, ketika benteng Portugis di Malacca jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641, pihak berwenang Portugal melarikan diri ke Larantuka, membawa dengan mereka sekitar 2.000 pengikut, pelayan, dan budak dari Malacca, yang merupakan penutur Melayu Semenanjung. Akibatnya, pengaruh Melayu Semenanjung dapat dilihat dalam fonologi dan leksikon bahasa Melayu Larantuka. Banyak keluarga di Larantuka menelusuri asal-usul mereka kembali ke Portugis, bahkan hingga ke Malacca. Banyak penduduk Larantuka saat ini memiliki nama keluarga Portugis, meskipun tidak selalu langsung dapat dikenali sebagai nama keluarga Portugis. Nama keluarga umum Karwayu berasal dari Karvalho Portugis, sebagai contoh. Meluasnya nama keluarga Portugis setidaknya sebagian disebabkan oleh perkawinan campur, tetapi juga oleh praktik pembaptisan. Bahasa Melayu Larantuka memiliki sejarah yang sangat berbeda dibandingkan dengan varietas bahasa Melayu kontak di Indonesia bagian timur. Berbeda dengan Manado, Ternate, Banda, Ambon, dan Kupang, Larantuka bukan pusat perdagangan atau pusat administrasi regional, dan Melayu bukan bahasa perdagangan yang penting. Tidak seperti enam varietas lainnya, bahasa ini tidak pernah digunakan sebagai lingua frangka antara orang-orang dengan latar belakang linguistik yang beragam. Tidak seperti varietas lainnya, tidak pernah terjadi pergeseran bahasa yang signifikan di Flores Timur dari bahasa-bahasa fernakular ke bahasa Melayu. Penutur bahasa Melayu Larantuka saat ini mewakili keturunan penutur Melayu yang kemungkinan mencakup penutur bahasa pertama dan kedua yang dipindahkan ke wilayah ini pada pertengahan abad ke-17. Sejarah unik ini telah berdampak pada perkembangan dan pemeliharaan bahasa Melayu Larantuka, dan dampak ini dapat dilihat dalam bentuk bahasa saat ini. Terima kasih telah menonton!